Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau review sebuah router dari tenda dengan model F3 seperti ini ya teman-teman ya ini router murah untuk nembak wavy nah seperti ini untuk kemasannya ya ada gambarnya routernya tenda modelnya F3 seperti ini di bagian sampingnya ada tulisannya di bagian belakang seperti ini teman-teman bisa baca sendiri untuk setupnya ya disini langsung saja kita buka ya router dari tenda ini ini harganya murah ya teman-teman ya router murah tapi cocok sekali buat nembak wavy atau wavy reporting atau penguat sinyal wavy buat nembak wavy tetangga juga bisa ya seperti ini Oke di dalam paket pembelian kita yang pertama dapat nah kartu garansi ya teman-teman ya kartu garansi terus kemudian manual book ya nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri untuk manual booknya terus disini routernya ya routernya seperti ini bentuknya kita lihat Hai terus kita dapat kabelan ya dapat adaptor juga ini sudah komplit tinggal gas aja ya seperti ini kita kita singkirkan dulu inilah routernya tenda F3 nah bentuknya seperti ini ya router tenda F3 ini dengan antena 3 nah seperti ini bentuknya bagus ya temen-temen ya di bagian depan ada tulisannya tenda terus ada lampu indikatornya di bagian sini terus di bagian atas terdapat tiga antena yang bentuknya oke ya bentuknya ini agak bulat aja ada emboss tendanya di setiap antenanya terus di bagian samping kita lihat bentuknya seperti ini ya enggak kotak jadi dia gepeng runcing ke depan dan disini ada kisi-kisi anginnya ya kanan kiri dan bagian bawah terus di sini ada lubang powernya ya di sini tombol reset di sini untuk coloan latnya nah seperti ini di bagian bawah juga ada lubang-lubang anginnya di sini ada tempat untuk mencantolkannya ke skrup ya ini terus gini aja ya bentuknya Oke langsung saja kita praktekannya enggak usah berlama-lama saya akan memberikan tutorial cara setting router tenda untuk nembak Wifi hanya dengan HP saja ya yang pertama kita kita colokkan adapternya ke listrik kita tunggu indikatornya nyala ya Oh ini udah nyala ya ini tadi enggak kelihatan soalnya aku di luar nih cahayanya enggak kelihatan ini lampu indikatornya nah kita taruh dulu untuk routernya kita ambil HP ya yang pertama kita sambungkan dulu seperti ini kita sambungkan ke webnya tenda nah seperti ini kita sambungkan ke webnya tenda dia akan diarahkan langsung seperti ini ya teman-teman ya Nah jika teman-teman tidak langsung diarahkan ke sini teman-teman bisa masuk ke Google Chrome lalu ketikkan alamat IP nya ya seperti ini alamat IP nya teman-teman bisa baca di di bagian belakang routernya disini ya ini terlihat 192 16801 nah tampilannya akan seperti ini nah selanjutnya teman-teman tinggal pilih yang dynamic IP nah disini akan diarahkan seperti ini di bagian bawah kita bisa ganti nama webnya ya nama webnya passwordnya bisa kita setting ya jadi teman-teman akan tinggal ketikan aja nama wifi yang ingin ditampilkan nantinya di router tenda F3 ini nah seperti ini untuk passwordnya sementara tak kosongnya dulu nah dia akan terputus ya teman-teman ya akan terputus nanti akan muncul lagi nama wifi seperti yang kita setting tadi kita tunggu dulu oke sudah muncul ya sudah tersambung tidak ada internet ya Nah karena ini routernya emang belum kita sambungan ke internet ya jadi memang belum ada internetnya selanjutnya kita masuk ke Google Chrome kita ketikkan alamat IP yang tadi ya 192 16801 Oke kita tunggu dulu kita tunggu sampai masuk ya pastikan teman-teman Google Chrome nya sudah update ya jadi wah baterai ini mentek kalau nggak update ya lama seperti ini ya oke sudah muncul seperti ini ya teman-teman ya selanjutnya langsung kita setting aja disini ya ini settingannya banyak ya teman-teman ya langsung saja kita setting untuk nimbak wifi disini eh disini teman-teman bisa langsung klik ini wireless repeating nah seperti ini teman-teman tinggal pilih yang wisp seperti ini terus dia akan muncul wifi yang ada di sekitar sini ya ini banyak sekali wifi netonggoku ya teman-teman tinggal pilih salah satu yang teman-teman tahu passwordnya ya jadi harus tahu passwordnya kalau enggak tahu enggak bisa ya teman-teman ya kita masukkan dulu passwordnya ya teman-teman ya oke sudah kita masukkan tinggal kita oke saja nah seperti ini reboot kita pilih oke nah dia akan reboot ya teman-teman ya kita tunggu aja sampai 100% ya kita tunggu dulu oke oke dia sudah reboot ya sudah ada internetnya disini ya teman-teman ya karena you can sub the internet sudah hijau ini sudah ada keterangannya ya seperti ini langsung kita coba aja kita buka YouTube apakah sudah bisa oke udah bisa ya teman-teman ya ini YouTube udah masuk oke udah bisa internetnya ya teman-teman ya nah gampang banget cara settingnya ya oke sudah bisa internetan dengan wifi tetangga jadi buat teman-teman yang mau nembak wifi bisa beli router tenda F3 ini harganya murah tapi bisa banget untuk nembak wifi tetangga tapi jangan digunakan untuk mencuri ya teman-teman ya ini harus izin sama tetangga dulu harus tahu passwordnya soalnya ya teman-teman ya nanti untuk link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi video barangkali teman-teman ada yang berminat beli router tenda F3 ini ya bisa cek linknya nanti di deskripsi video ini terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh